Terima kasih Maria Katarina setelah melewati jalan panjang berharap menemukan titik temu dari sebuah bentuk kerjasama. Revitalisasi kilang minyak cilacap Saudi Aramco putuskan mundur dari proyek kerjasama dengan Pertamina. Selengkapnya akan saya ulas dalam Pertamina Aramco Pecah Kongsi. Sebelum saya bercerita lebih dalam terkait kisah perjalanan rencana kerjasama proyek kilang minyak cilacap antara Saudi Aramco dan Pertamina. Saya akan coba menjabarkan secara singkat begitu siapakah Saudi Aramco. Nah ini Saudi Aramco sendiri adalah sebuah perusahaan minyak Arab Saudi yang kini juga menyandang predikat sebagai raksasa minyak Arab Saudi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Saudi Aramco mempunyai kemampuan memompa 10% dari total pasokan minyak dunia. Dengan cadangan minyak mencapai 260,2 miliar barrel di tahun 2017 lalu. Perusahaan yang ditemukan oleh keluarga Rockefeller ini pada tahun 1938 ini juga menyandang sebagai perusahaan minyak terbesar di dunia. Bahkan Saudi Aramco pada tahun 2018 lalu juga mempublikasikan laporan keuangannya yang mampu meraih laba begitu sebesar 111 miliar dolar Amerika Serikat. Apabila melihat nominal labanya Aramco begitu Aramco juga menembus angka sepertiga lebih besar dari gabungan laba bersih 5 perusahaan minyak raksasa. Yaitu Exxon Mobil, Royal Dutch atau Shell, BP, Saffron dan yang terakhir adalah Total. Laba sebesar itu pula menjadikan Saudi Aramco menjadi perusahaan paling menguntungkan di dunia. Mengalahkan Apple Incorporation. Lalu bagaimana dengan Pertamina? Pertamina adalah salah satu perusahaan pelat merah atau termasuk badan usaha milik negara. Dengan cadangan minyak yang berada di angka 3,3 miliar barrel di tahun 2018. Kini Pertamina berusaha mendongkrak produksi bahan bakar minyak BBM Kilang Silacap dari 348 ribu barrel per hari menjadi 400 ribu barrel per hari. Bila di total kapasitas kilang nasional begitu akan terdongkrak dari 1,15 juta barrel per hari menjadi 1,2 juta barrel per hari. Nah bagaimana kisah perjalanan rencana kerjasama Saudi Aramco dengan Pertamina dalam proyek revitalisasi Kilang Silacap? Bisa kita lihat di sini? Dimulai sejak 2014 begitu Saudi Aramco dengan Pertamina dalam revitalisasi Kilang Silacap mulai dikaji oleh pemerintah Indonesia. Namun kerjasama ini memiliki jalan yang panjang dan berliku untuk mencari kesepakatan proyek yang digadang-gadang akan mampu mendongkrak kapasitas kilang nasional tersebut. Selain terdapat syarat yang berputar-putar dan rumit ada pula berbagai macam kepastian proyek yang digantung begitu sampai akhirnya diputuskan. Yang pertama adalah Saudi Aramco meminta berbagai insentif dari pemerintah Indonesia dari bentuk kerjasama ini. Saudi Aramco memberikan persyaratan bahwa pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif mulai dari tax holiday, penjadian lahan serta penyerahan aset ke anak perusahaan Saudi Aramco nantinya. Dengan berbagai persyaratan yang diajukan tersebut pihak Pertamina merasa kesulitan menyanggupi dan ingin menyerah di awal. Karena kepastian juga tak kunjung didapat oleh Pertamina dari berbagai stakeholder yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian terkait insentif-insentif yang diminta oleh Saudi Aramco. Namun dengan proses panjang begitu akhirnya pemerintah mengabulkan berbagai insentif yang diminta oleh Saudi Aramco. Keadaan pun berbalik giliran Pertamina yang menagih kapan investasi dari Saudi Aramco akan masuk dan segera menggarap proyek revitalisasi kilang Cilacap. Atas hal ini Saudi Aramco pun malah merespon berbeda dari tujuan yang dimaksudkan oleh Pertamina. Aramco meminta penghitungan ulang yaitu penghitungan nilai valuasi proyek pengembangan kilang di Cilacap ini. Dalam penghitungan nilai valuasi yang dilakukan oleh Pertamina didapatkan angka mencapai 5,66 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara Saudi Aramco hanya menilai valuasi proyek sebesar 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau jumlah hampir separuhnya begitu dari penghitungan Pertamina. Padahal di awal Aramco sempat janjikan investasi sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 87 triliun rupiah. Dan atas kondisi ini semangat pemerintah pun tak langsung padam bahkan Presiden Jokowi Dodo begitu juga beberapa kali mencoba melobi Arab Saudi untuk kilang Cilacap. Presiden Jokowi juga pernah sampai melobi langsung pangeran Arab Saudi agar temui kepastian dalam proyek ini. Beberapa waktu lalu juga sempat Presiden Jokowi Dodo bersepakat dengan Raja Salman untuk mendorong menteri-menteri di kedua belah pihak agar menggelar pertemuan. Dan diketahui pertemuan pun berhasil dilakukan namun berujung pada negosiasi tanpa ada kepastian kembali. Dan juga alotnya antara Aramco dan Pertamina ini tak berlaku pada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Aramco dengan China begitu yang berjalan mulus. China dan Malaysia diketahui Saudi Aramco justru mengucurkan dana besar untuk China mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat guna pengembangan komplek kilang di China. Dan selain itu Aramco juga publikasikan kerjasamanya dengan pemerintah Malaysia guna membangun proyek kilang dengan nilai investasi 7 miliar dolar Amerika Serikat. Dan angka yang juga terbilang besar begitu ya dibandingkan nilai investasi yang dijanjikan untuk Indonesia dari Saudi Aramco. Lalu bagaimanakah nasib proyek kilang Cilacap milik Pertamina tanpa Aramco? Nah setelah Aramco resmi nyatakan mengundurkan diri dari kerjasama yang direncanakan dengan Pertamina, kini Pertamina mencoba menggarap proyek tersebut dengan dana mandiri. Atas kondisi ini Pertamina juga berpotensi menggerus posisi kas mereka sebesar 7,32 miliar dolar Amerika Serikat jika Pertamina mengeluarkan 1,68 miliar untuk membiayai proyek revitalisasi kilang Cilacap. Dan hal tersebut juga didilai akan membawa kas Pertamina di posisi yang berbahaya. Dan hal lain yang juga akan dimungkinkan terjadi atas kegagalan menjalin kerjasama dengan Aramco ini ya ini posisi CAD atau current account defisi tahun ini yang diprediksi kembali terjadi. Dan memang sebelumnya Presiden Jokowi juga optimis bahwa di tahun 2024 nanti defisi transaksi berjalan akan hilang dari menekan impor migas hingga menghilangkan sepenuhnya ketergantungan kebutuhan migas dari negara lain. Namun apakah akan terwujud? Dan dalam kondisi ini diharap pula pemerintah dapat memaksimalkan pembangunan proyek kilang Cilacap serta juga tak menutup kemungkinan apabila di perjalanan nanti juga menemui pasangan begitu untuk jalin kerjasama dalam proyek revitalisasi kilang Cilacap.